Hai sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini Jumat 19 Maret 2021 dengan saya Anseli Natasya Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Youtube Kompas TV Lala Pengadilan Negeri Tondano Sulawesi Utara menetapkan Sersandua Aprilia Santini Manganang telah berganti nama menjadi Aprilio Pekasa Manganang Nomor pergantian nama ini juga didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Pekasa Usai pembacaan keputusan oleh Pengadilan Negeri Tondano Sulawesi Utara secara resmi Kepala Satuan Angkatan Darat, Jenderal Andika Pekasa sematkan papan nama dada kepada Aprilio Pekasa Manganang Andika jelaskan Aprilio Pekasa atau Lanang selanjutnya akan ditempatkan di bidang perbekalan dan angkutan TNI Angkatan Darat karena dinilai sesuai dengan minat yang dimiliki Lanang Tidak terlalu mudah tetapi juga karena dukungan dari lembaga peradilan umum Bapak Dirjennya langsung dan bukan kami bermaksud minta kemudahan sama sekali enggak, semua kita penuhi sehingga proses administrasi kependudukan ini kan memang harus ada putusan pengadilan negeri Jadi kalau hasil sidang tadi sudah bisa diambil sore ini atau senen maka mereka pun juga akan langsung mendatangi pencatatan sipil untuk menuntaskan semua dokumen atau administrasi kependudukan Kalau saya tempatkan dia di perbekalan dan angkutan Nah perbekalan dan angkutan ini di sisi perbekalannya itu ada bagian yang memang tugasnya memasak Itu bukan tugasnya perempuan saja tapi juga banyak prajurit laki-laki di situ Nah kebetulan Lanang ini sejak kecil memang diminta atau dididiklah sama mamanya untuk masak sehingga masakannya enak sekali Sementara prajurit-prajurit kami yang di perbekalan tadi dalam memasak harus belajar Kalau dia kan sudah natural sekali ya sudah-sudah di luar kepala Jadi saya yakin Lanang akan bisa menjadi lilin kecil bagi komunitas perbekalan sehingga dia bisa sharing masakan-masakan menado yang juga selalu kita pelajari Berita kedua, Rizik Sihab menolak persidangan secara online dan tetap meminta dihadirkan secara fisik di dalam sidang Meski begitu, Majelis Hakim tetap menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Pembicaraan antara Rizik Sihab dan Majelis Hakim yang tidak ingin mengikuti sidang secara online berlangsung alot Hakim Ketua, Suparman Nyompah berulang kali memberi penjelasan soal pentingnya kehadiran Rizik dalam sidang ini Suparman juga menyebut Rizik harus hadir untuk memastikan dalam mendapatkan keadilan dalam persidangan Ini pengadilan ada di bawah kekuasaan undang-undang kok hak saya dirampas Ya baik, jadi gini Habib Ini adalah persidangan Habib persidangan negara persidangan negara bukan persidangan pemerintah Coba kita mematuhi semua perintah di persidangan ini Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan maka Habib akan mendapatkan seperti ini Karena itu tidak hadil Majelis Hakim Sidang online ini kan hanya berdasarkan PERMA PERMA itu sendiri ada dua alternatif ada offline dan ada online Kalau Majelis Hakim ingin mengambil online harus dengan persetujuan terdakwa tidak bisa mengambil sepihak kita kembali kepada KUHAB Pasar 154, Pasar 152 saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang saya bukan tidak mau ikut sidang saya siap Mohon izin Majelis karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 dimana persidangan dilakukan secara online kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan terima kasih Majelis hari ini, saat ini saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang saya jalan hari ini, detik ini saya sangat menghormati sidang saya sangat menghormati proses hukum saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang jadi hadir, sekarang ini adalah masalah pandemi COVID itu mendunia bukan cuma kita saya berlaku namanya protokol kesehatan di berita terakhir Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sampaikan kasus dipaksa mundur hati badminton Indonesia oleh Federasi Badminton adalah kasus yang sangat diskriminatif dan tidak profesional hal ini disampaikan Menpora Zainuddin Amali dalam konversi pers terkait perkembangan Al-Imlan 2021 Menpora juga ungkap punya cukup bukti untuk menyebutkan bahwa BWF dinilai tidak profesional dan diskriminatif ia tegaskan ingin meminta informasi terbuka dan secara tamasparan terkait hal ini dan akhirnya kepada BWF kalau ditanya apa penilaian saya BWF tidak profesional ya kemudian BWF tidak transparan dan BWF diskriminatif itu boleh dituliskan karena cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu oleh karena itu kami sangat kecewa atas perlakuan ini dan BWF tidak boleh buang badan berlindung pada aturan yang ada di negara Inggris saya kira itu dari saya silakan Pak tolong undur nah itu dia tadi 3 berita terupdate hari ini saya Anselnya Natasha pamit undur diri tapi saya baik Kompas TV jangan lupa untuk subscribe like comment and share channel youtube Kompas TV daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati